Bicara media sosial, beberapa waktu lalu kehadiran TikTok Cash, mungkin ada yang pernah mendengarnya, sempat menjadi perbicaraan banyak orang. Karena aplikasi ini menawarkan iming-iming kemudahan untuk mendapatkan uang. Hanya dengan menjalankan misi berupa follow akun, like, hingga menonton video di TikTok. Nah, baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi memblokir TikTok Cash ini. Nah, pemblokiran di latar belakangi oleh adanya transaksi elektronik di TikTok Cash yang melanggar hukum. Selain itu, pihak TikTok sendiri juga telah mengeluarkan pernyataan tegas bahwa TikTok Cash tidak terkait dengan platform mereka. TikTok Cash juga ternyata tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu langkah apa saja yang akan dilakukan OJK terhadap TikTok Cash? Saksikan terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa kabar siang di lokasi di tengah pandemi seperti ini, ini semakin tumbuh subur aplikasi dan juga website yang bisa memberikan keuntungan kepada user yang telah meregistrasikan akun mereka dan tentu saja membayar sejumlah uang. Nah, ini informasinya juga kita harus memberikan like, kita harus menonton ke sejumlah konten yang ada di seluruh platform di media sosial. Sebut salah satu contohnya, pemirsa saya akan tunjukkan kepada Anda, ini dari aplikasi TikTok. Nah, ini ada website namanya TikTok Cash. Ini informasinya bisa memberikan keuntungan kepada user sesuai dengan angka registrasi mereka. Anda bisa melihat ini website-nya yang kini tengah diselidiki oleh tim dari Satgas Waspada Investasi. Dan ini sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh user ketika mereka pertama registrasi. Ada yang dari 0 rupiah, kemudian menambah terus sampai dengan Rp89.000, Rp499.000 maksud kami, dan sampai angka yang paling tinggi, tadi Anda bisa melihat juga sampai angka Rp15 juta lebih untuk kurun waktu yang telah disepakati. Ada satu tahun, ada satu bulan, dan ada satu minggu saja. Saya akan coba cari beberapa warga di sini menanyakan tanggapannya seperti apa, apakah mereka tertarik atau tidak. Karena sampai dengan saat ini, aplikasi ataupun website ini tengah diselidiki legalitasnya oleh tim dari Satgas Waspada Investasi. Yuk kita cari ya. Halo, selamat siang. Mbak siapa namanya? Retno. Mbak Retno, saya ke Mbak Retno dulu baru nanti ke temannya. Mbak Retno, sampai sekarang pernah download TikTok, atau misal sekarang sudah pakai TikTok tapi sudah di-uninstall atau sekarang masih dipakai aplikasinya? Waktu itu sih sudah pernah download TikTok, terus sekarang sih sudah di-uninstall ya. Nah, karena kan kalau waktu itu kan masih ini nggak ngegurkan, jadi kan kayak buat iseng-iseng gitu kan, buat nonton. Nah, biasanya kalau Mbak Retno ini buka TikTok cuma untuk nonton konten yang disuka aja atau semuanya ditonton, di-like-in atau gimana Mbak? Yang semuanya saya tonton, cuman kan yang beberapa yang saya suka saya like, kalau enggak ya enggak, saya cuma ini doang, iseng, buat iseng-iseng. Dari awal Mbak Retno download TikTok itu, tahu nggak sih ada aplikasi yang bisa memberikan uang atau penghasilan kepada kita yang bisa nonton ataupun yang nge-like TikTok itu Mbak? Saya nggak tahu sama sekali, cuman taunya ada video-video yang lucu, ada yang ini gitu aja. Nah, ini kan sebetulnya ada website dan juga aplikasi yang bisa memberikan penghasilan kepada yang nonton, tapi mengharuskan yang nonton juga untuk bayar sejumlah uang registrasi nih. Jadi, ibaratnya kayak sistemnya kita bayar untuk registrasi, nanti setelah bisa regist, kita baru deh bisa mulai mendapatkan pemasukan dari situ. Nah, menurut Mbak Retno itu gimana? Mencurigakan atau Mbak Retno tertarik juga untuk ikut? Kalau saya sih kurang ini ya, kurang tertarik, iya. Karena saya juga nggak tahu itu hasil duit gimana juga kan. Karena nggak ada produknya artinya? Iya, nggak ada produknya, jadi nggak yakin juga. Dan mengharuskan kita untuk bayar sejumlah uang juga sebetulnya? Iya, nah itu jadi ininya. Belum tahu tapi nggak tertarik juga sebetulnya, ya oke deh. Itu Mbak Retno, saya mau ke temannya. Nah ini temannya Mbak Retno, Mbak Retno, eh Mbak Retno, temannya Mbak Retno, namanya siapa? Angel. Mbak Angel, sama pertanyaannya. Sekarang punya aplikasi TikTok atau udah diuninstall? Udah diuninstall sih, tapi dulu ada, pernah ada. Biasanya kalau nonton konten di TikTok yang disuka aja berarti ya? Iya, benar. Yang kita suka aja sih, kita like. Nah ini kan ada aplikasi ataupun website yang bisa menghasilkan uang, tapi kita harus bayar sejumlah uang juga di awal. Nah ini kalau Mbak Angel sendiri tertarik atau nggak sih untuk join sistem seperti itu? Kita nggak tertarik karena menurut saya takutnya kita ngeluarin uang segitu nggak akan sebalik segitu juga sih. Iya, takut penipuan juga. Jadi lebih baik kita jaga-jaga, nggak usah deh kita liatin aja yang lain. Sebenarnya yang penting kalau mau tonton platform-platform kayak TikTok yang disuka aja gitu ya? Iya, benar. Makasih banyak Mbak Angel, Maret No, makasih banyak tadi ceritanya, tanggapannya. Nah itu sudah ada tanggapan beberapa warga Jakarta. Ternyata meskipun banyak yang masih belum tahu mungkin sebetulnya ada website yang bisa menghasilkan uang kepada kita. Meskipun kita harus membayar dulu sebelumnya sejumlah uang, tapi mereka juga masih waspada. Dan tentu saja takut kalau misalnya itu adalah website penipuan seperti itu. Nanti kita akan coba kulik lagi sebetulnya langkah apa yang kini tengah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi, khususnya mengenai website seperti ini. Karena yang sebelum-sebelumnya juga kasus serupa sudah pernah banyak sekali terjadi. Nanti saya akan ajak Anda untuk mendengarkan seperti apa kelanjutan dari kasus ini ya. Nah pemirsa tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan juga melihat bagaimana sih cerita dan juga tanggapan masyarakat mengenai pengumpulan uang. Tapi dengan menonton ataupun hanya dengan memberikan like di sebuah aplikasi yang mungkin tengah digandungi masyarakat di masa pandemi seperti ini. Nah untuk mengetahui sebetulnya langkah-langkah apa yang harus dilakukan, diantisipasi oleh masyarakat supaya tidak terjerumus dengan sistem seperti ini, saya sudah bergabung ini bersama dengan Bapak Tongam Tobing melalui sambungan Zoom sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi. Selamat siang Pak Tongam, sehat Pak? Selamat siang, sehat Pak? Iya Pak Tongam, ini kan sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu mungkin ya Pak ya, ramai sebetulnya untuk aplikasi ataupun website ini bisa menerima uang, tapi hanya dengan menonton atau memberi like saja ini sebetulnya Pak, namanya TikTok Cash. Nah itu langkah dari Satgas sendiri seperti apa sih Pak sejauh ini Pak? Ya Satgas Waspada Investasi menerima beberapa informasi dari masyarakat mengenai kegiatan TikTok Cash ini. Kalau kita lihat kegiatan penawaran dari TikTok Cash ini memberikan bonus kepada member dengan melakukan tugas harian, follow akun, kemudian kita like, nonton video TikTok, dan screenshot hasil tugas untuk dilaporkan pada akun TikTok Cash. Nah ini kelihatannya memang kegiatan-kegiatan yang diduga adalah kegiatan yang ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat. Karena apa? Yang pertama adalah dari sisi membership-nya. Status membership itu bisa dibeli. Harga paketnya mulai dari magang, masih gratis, sampai kepada contohnya pengawas. Kalau kita lihat harga paket-paket dari member ini, ini tidak ada barang yang dibeli, tetapi kita kok beli keangkotaan. Contohnya, ada beberapa tingkat keangkotaan, ada tingkat pengawas di sana kita bisa membeli paket seharga 4,9 juta dengan memberikan tugas harian selama satu tahun dan setiap hari itu kita bisa like 55 video. Penghasilannya bisa 120 juta per tahun. Nah yang menjadi pertanyaan kita adalah dari mana uang ini, 120 juta ini, TikTok Cash membayar pada level keangkotaan pengawas itu sebesar 120 juta per tahun. Nah ini memang nanti akan dibayar oleh peserta-peserta yang datang belakangan. Jadi peserta yang direkut belakangan itu akan membayar berdasarkan keangkotaan untuk membayar peserta-peserta yang lama. Biasanya nih pak, kalau dari pengamatan bapak yang udah-udah, biasanya aplikasi yang menerapkan dengan sistem serupa seperti TikTok Cash inilah sebut saja, itu biasanya akan collapse setelah berapa lama atau dalam kurun waktu berapa lama atau tergantung dari seberapa cepat mereka bisa merekrut orang-orang lain yang bisa menutupi hutang-hutang yang sebelumnya pak. Ya kegiatan-kegiatan penawaran investasi ilegal atau money game yang mengharapkan peserta baru atau rekrutan anggota baru, ini cepat atau lambat memang akan collapse. Tergantung pada bagaimana anggota itu semakin lama semakin tidak ada anggotanya. TikTok Cash ini kami juga akan mengarah ke sana. Karena apa? Karena TikTok Cash ini akan membayar anggota-anggota yang lama berdasarkan uang yang disetorkan oleh anggota baru. Oleh karena itu, uang-uang ini mensupply untuk komisi-komisi anggota yang lama. Sementara itu, anggota baru akan merekrut lagi anggota-anggota baru. Dan pada suatu saat nanti memang pasar akan jenuh dan tidak akan ada yang mau masuk ke sana. Di situlah, di situ akan collapse. Nah, tapi kalau dari pengamatan Bapak dan juga tim Bapak lainnya, untuk aplikasi yang seperti ini, kenapa sih kemudian masyarakat masih saja mau untuk kemudian bergabung, merekrut juga orang-orang lain? Apakah kemudian mereka menutupi dengan hal-hal lain ataupun dengan sejumlah keuntungan sehingga sebetulnya skema money game, skema ponzi seperti ini bisa tertutupi di kalangan mata masyarakat biasa, Pak? Dari sisi masyarakat memang kami lihat ada dua hal utama yang menyebabkan masyarakat kita sangat mudah percaya dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang memberi keuntungan yang sangat besar. Yang pertama adalah perlunya memang meningkatkan literasi masyarakat. Pendidikan masyarakat agar waspada terhadap penawaran-penawaran investasi legal. Jadi perlu masyarakat memahami produk-produk keuangan atau produk-produk investasi yang memang bisa aman bagi mereka dan bermanfaat bagi mereka. Jadi tingkat literasi masyarakat kita yang perlu kita tingkatkan. Yang kedua adalah memang masyarakat kita, sebagian masyarakat kita masih mudah tergiur untuk mendapatkan penghasilan dalam waktu cepat, tanpa risiko, cepat kaya, cepat dapat mobil. Nah ini memang kondisi yang perlu kita bersama-sama perangi sebenarnya bahwa harus kita sadari tidak mudah untuk menjadi kaya atau mendapatkan uang tanpa bekerja. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan kesadaran masyarakat. Tim dari Satgas sendiri ini kan juga tentunya kedepannya akan memanggil pihak dari ya sebut saja salah satunya TikTok Cash atau mungkin ada aplikasi lain yang serupa. Ini nanti akan dimintai klarifikasi atau bagaimana Pak untuk follow up selanjutnya? Ya kami akan memanggil TikTok Cash ini. Kalaupun mereka tidak hadir, kita akan tetap bahas di Satgas Ustaz Pada Pestasi. Hal yang perlu kami bahas ada dari dua sisi. Yang pertama dari sisi legalitasnya, kemudian kegiatannya atau marketing plan-nya. Ini perlu kita lihat. Apakah kegiatan-kegiatan TikTok Cash ini ada izinnya? Izin badan hukumnya, izin produknya, ada izin kegiatannya. Kalau tidak ada, kita dari Satgas Ustaz Pada Pestasi akan melakukan, menghentikan kegiatan-kegiatan TikTok Cash ini. Yang kedua dari sisi kegiatannya, kita akan lihat juga ini kegiatan apa? Apakah periklanan atau perdagangan? Sementara tidak ada kelihatannya barang yang dijual. Ini hanya menjual keanggotaan dan juga republikan anggota. Nah ini kan merupakan kegiatan yang cenderung seperti money game. Oleh karena itu, kita akan apabila kegiatan TikTok ini tidak ada izin, kemudian mengarah kepada money game, tentu Satgas akan meminta Kemenko Info untuk memblokir semua situs web aplikasi dan kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian dan kami mengumumkan kepada masyarakat mengenai kegiatan TikTok Cash ini. Sistemnya sendiri, Pak, ini kan sebetulnya tidak ada di aplikasi di smartphone. Nah ini biasanya di website berkembang nggak, Pak? Atau cuma satu website saja biasanya, Pak? Biasanya memang ini berkembang. Kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan investasi legal yang sedang booming atau sedang diikuti oleh masyarakat, ini pasti ada komunitas-komunitas lain yang membuat juga aplikasi-aplikasi terlupa seperti ini jadi duplikasi atau membuat suatu aplikasi yang mirip dengan TikTok Cash ini. Oleh karena itu, masyarakat kita perlu sampaikan agar waspada dalam rangka menjaga kerugian masyarakat, tidak mudah tergiur dengan iming-iming yang memberikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu cepat seperti TikTok Cash ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Tongam sudah bergabung bersama kami di TV One. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ya seperti apa tadi cerita dan juga informasi yang dibagikan oleh Pak Tongam ini sebagai ketua dari Satgas Waspada Investasi. Memang ini harus sedikit hati-hati lah. Ini untuk masyarakat khususnya yang tadi tergiur dengan bisa mendapatkan keuntungan begitu cepat, begitu banyak hanya dengan menanamkan modal yang tidak seberapa. Tapi alhasil nanti malah merugikan banyak orang-orang lainnya yang ya tentu sama-sama masukkan uang tapi tidak mendapatkan hasilnya sama sekali. Nah semoga informasi ini juga bisa sedikit membawakan edukasi untuk Anda pemirsa di rumah supaya tadi prinsipnya ya kalau misalnya mau mendapatkan banyak uang ya ini harus bekerja seperti itu. Nah pemirsa, kabar siang di lokasi harus kita sudahi sampai di sini tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi rekan saya akan menemani Anda di kabar siang. Tetaplah bersama kami pemirsa di kabar siang.